Halo teman-teman semua, kita lanjut lagi dengan cerita novel kita, oke guys Bab 87-88 Montir cantik milik CEO Leo dan Alexandra sudah turun dari panggung utama Mereka tengah menyalami satu persatu tamu yang ingin mengucapkan selamat pada keduanya Setelah menerima ucapan selamat dari keluarga dan sanak saudara Leo pun mengajak Ale untuk menemui beberapa rekan bisnis perusahaan barus yang diundang secara khusus dari luar negeri Aku mau ambil minum dulu, ya Ale membisikkan kalimat itu di telinga Leo Yang masih asyik berbincang dengan rekan-rekan bisnisnya yang sebagian besar berwajah bule tersebut Aku ambilkan, ya Kamu tunggu di sini Jawab Leo Namun Ale langsung menolaknya dengan alasan tidak enak Jika Leo meninggalkan obrolan yang serius itu hanya untuk mengambilkan Ale minum Leo lalu mengizinkan Ale untuk mengambil minuman di sudut yang berlawanan dengan meja mereka Selamat ya, Jeng Inara Akhirnya sebentar lagi punya menantu juga Hai 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 Iya nih Wow hebat ya putra Jeng Inara Bisa dapetin perempuan kaya Alexandra Udah cantik, berpendidikan tinggi Apalagi pewaris dari grup Lincoln Bener tuh Jeng Siapa sih yang gak mau besanan sama grup Lincoln Walaupun perusahaannya gak sebesar milik keluarga barus Tapi perusahaan Lincoln juga lumayan terkenal loh di dalam negeri Selama ini reputasinya juga bagus Ale tersenyum sambil menggelengkan kepalanya saat melewati meja Yang tengah diduduki oleh Jeng Inara bersama kelompok sosialitanya Dan tak sengaja mendengar percakapan mereka Demi kehormatan keluarga Ya, itulah alasan Jeng Inara menolak Alexandra selama ini Ale sama sekali tidak dendam dengan perkataan wanita itu padanya Mungkin saat nanti Ale akan menjadi seorang ibu Bisa saja dia melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Nyonya Inara Semua orang tua tentu ingin yang terbaik untuk anaknya Apalagi seorang ibu Harapan untuk mendapatkan menantu yang sederajat Atau minimal bibit bebet bobotnya jelas Bukankah itu hal yang wajar? Ya, apapun itu Ale hanya berusaha untuk mengerti jika ada di posisi Nyonya Inara Ale pun melewati begitu saja meja calon mertuanya itu Dia tidak ingin mengganggu percakapan mereka Setibanya di satu sudut yang dirombak menjadi mini bar dadakan Namun tetap terlihat mewah Ale pun meminta minumannya pada seorang bartender Hanya segelas moktel yang Ale pesan Ale memang tidak bisa minum minuman yang mengandung alkohol Dia memang tak seberani itu jika menyangkut kesehatan tubuhnya Jadi kau merahasiakan bahwa Evelyn adalah putriku Kau memang sudah gila, Sophie Untuk apa kau berbuat seperti itu, hah? Lagi-lagi Ale mendengar percakapan yang seharusnya tidak dia dengar Reflek Ale langsung menoleh ke sumber suara Ternyata di dekat pintu yang menuju ke toilet ada dadinya berdiri berhadapan dengan Nyonya Sophie Sepertinya percakapan itu sangat serius Sebab dari tempat Ale berdiri saja, bisa terlihat Nyonya Sophie tengah menunduk tak berani menatap ke arah dadinya Tak mau mengambil pusing, Ale pun kembali menikmati minumannya Namun Ale merasa ganjil saat tersadar tak menemukan fanya di tiap sudut ruangan itu Setelah lamaran dadakan yang dilakukan Leo beberapa waktu lalu Ale jadi melupakan tujuannya datang ke pesta itu adalah untuk membuat ibu dan adik tirinya malu Memang tadi kedua wanita itu sudah ciut duluan karena kedatangannya Namun Ale sama sekali belum puas Ada hal yang ingin dia katakan pada kedua ular berbisa tersebut Sepertinya dia masih lama Gumam Ale saat mencari keberadaan fanya Namun netranya malah melihat ke arah sang kekasih yang sepertinya masih sibuk dengan rekan-rekan bisnisnya Ale pun memilih untuk duduk di kursi tinggi di meja bar tersebut Yang otomatis langsung membelakangi Leo Boleh duduk di sini Dek Ale menoleh Seketika itu juga lamunan masa lalu menguap saat seorang pria duduk tepat di samping dirinya Apa kabar, Evelyn? Yee Yuta Gumam Ale terbata Ah Syukurlah, kamu masih mengenaliku Bagaimana kabarmu? Tanya laki-laki itu lagi Hah? Hah? Ale terkesiap, merutuki dirinya sendiri Kenapa Ale seperti orang linglung bertemu Yuta, masa lalunya? Ah, aku baik Jawab Ale pada Yuta Aku sudah mencarimu kemana-mana Tidak taunya kita bertemu di sini Yuta tersenyum getir Ale yang tersadar dengan keterkejutannya Langsung mengalihkan pandangan pada gelas yang masih digenggaman Terdengar lelaki itu berulang kali menghembuskan napas panjang Mungkin ada sesuatu yang menjadi bebannya selama ini Hingga dia tak mampu untuk sekedar mengatakannya Bagaimana kabar Yurika? Pasti kalian sudah menikah, kan? Ale bertanya namun sorotnya tak lepas dari gelas yang ada di depannya Yurika Beyo Yuta Pria Jepang yang semakin dewasa malah terlihat semakin tampan Semenjak kejadian itu, aku dan Yurika memutuskan untuk berpisah Dan aku tidak tahu keberadaan dia sekarang Aku terlalu sibuk mencari keberadaanmu, Evelyn Aku merindukanmu Ale kembali menoleh saat kalimat terakhir itu dengan lancang Yuta lontarkan padanya Apa? Merindukanku? Ale menyungginkan satu sudut B satu birnya pada Yuta dengan kekehan di ujung kalimatnya Kita hanyalah dua manusia yang dipertemukan untuk berpisah, Yuta Jangan pernah kembali dalam versi apapun Yang sudah selesai biarlah selesai Rasanya tebu ini remuk hingga ke tulang Padahal aku tahu yang sakit bukanlah raga, melainkan hati Batin Ale saat memorinya kembali melambung ke masa lalu Sungguh, Ale tak tahu akan ada saat di mana dia bertemu lagi dengan pria di masa lalunya Pria jahat yang sudah mengobrak abrik perasaan yang baru akan Ale mulai saat itu Sekaligus membuatnya harus kehilangan rumet sekaligus sahabat terbaiknya, Yurika Tapi sungguh, aku benar-benar mencarimu Tiga tahun lebih aku berkali-kali bolak-balik Indo-Jepang hanya untuk mencari keberadaanmu, Evelyn Ale meneguk minumannya sampai tandas Lalu meminta bartender tersebut merefil ulang gelasnya dengan minuman yang sama Entahlah, percakapan ini tiba-tiba saja membuat lidah dan tenggorokan Ale terasa kering Setelah kita selesai, banyak orang baik yang menawarkan hatinya padaku Tapi aku ingat, kau awalnya juga baik Ale menjeda ucapannya beberapa saat Pergilah, aku tak suka hal yang rumit, Yuta Ujar Ale tanpa menoleh lagi pada pria itu Matanya berusaha fokus untuk melihat pada bartender yang sekali lagi membuatkannya minuman yang sama Apa karena lamaran Tuan Leo tadi? Ale tak bergeming Jujur saja, tatapan Yuta sungguh menakutkan Tatapan sejuk penuh kelembutan Sejak dulu sorot mata pria itu tetap sama Hangat, Ale takut dirinya akan goyah jika terus menatap kedua manik pria Jepang tersebut Tiba-tiba dari sudut lain, mata elang seorang pria menatap tajam Alexandra dari kejauhan Alexandra duduk begitu dekat dengan seseorang Seolah punggung asing yang tengah Leo lihat itu memiliki hubungan dekat dengan sang kekasih Nafasnya memburu dengan tangan terkepal Tak ingin berlama-lama memikirkan hal yang tidak-tidak Leo pun segera menyudahi obrolan dengan rekan bisnisnya Pria itu berjalan dengan langkah panjangnya menuju ke meja bar Di mana wanitanya tengah duduk bersama dengan seorang pria Hai, Dek Ale dan Yuta serentak menoleh ke sisi sebelah kanan wanita itu Kamu sedang bicara dengan siapa, sayang Ale langsung menoleh saat merasakan tangan besar Pria itu melingkar di P1 Gangnya begitu posesif Suara Leo pun terdengar sangat dingin Dengan wajah datarnya Leo menatap Ale tajam Seolah meminta penjelasan atas kegugupan yang tengah dirasakan wanitanya Ah, ini Yuta Dia satu kampus denganku saat di Jepang dulu Terlihat dari sudut mata Ale Leo sedang menahan amarahnya Entah kenapa Ale pun tak mengerti Namun rasa-rasanya Leo semakin posesif Mem tiga lupi satu gangnya Semakin erat dan sedikit menyakitkan Yuta menatap Ale dengan sorot memuja yang sangat kentara Leo sebagai seorang pria sekaligus kekasih Alexandra Jelas tidak suka dengan tatapan itu Siapa yang mengundang Anda ke acara ini? Tanya Leo dengan tatapan tak bersahabat Bab 88 Siapa yang mengundang Anda ke acara ini? Tanya Leo dengan tatapan tak bersahabat Yuta turun dari duduknya kemudian berjalan menghampiri Leo Perkenalkan, saya Yuta Yuta mengulurkan tangannya pada Leo Saya menghadiri undangan ini untuk mewakili Tuan Betsubara dari perusahaan Aisiteru Kor Beliau meminta maaf karena tidak bisa hadir dikarenakan ada masalah dengan kesehatannya Kembali Yuta melanjutkan perkenalan diri dan alasan dia bisa hadir di pesta tersebut Namun Leo hanya menatap dingin tangan Yuta yang mengambang di udara Sepertinya Leo enggan untuk sekedar menyambut meskipun sebagai rekan bisnis Saat Yuta turun dari tempat duduknya, Ale pun ikut turun kemudian berdiri di samping Leo Ale sedikit takut dengan sikap Leo yang tiba-tiba dingin Leo membeku cukup lama, hingga terdengar suara tarikan napas cukup dalam Baiklah, nikmati pestanya Leo abaikan, sama sekali tak menyambut jabatan tangan Yuta Sayang, ayo Leo langsung menggenggam tangan Ale lalu mengajaknya untuk segera pergi menjauh dari Yuta Ali-ali membiarkan Leo pergi membawa Ale Yuta malah menahan langkah wanita itu dengan menggenggam pergelangan tangan Alexandra Leo menghentikan langkah dengan pandangannya yang kembali menusuk ke arah Yuta Lepaskan tanganmu dari wanitaku Leo dengan kasar menepis tangan Yuta dan menyembunyikan Ale di belakang tubuhnya Napas Leo tampak naik turun tak beraturan Sorot matanya makin menyiratkan rasa benci saat menatap Yuta Izinkan saya bicara dengan Evelyn, Tuan Ada sesuatu yang belum selesai di antara kami Dek, benar dugaan Leo tadi Melihat punggung mereka yang begitu dekat Leo sudah yakin pasti ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua Sayang, apa benar begitu? Tanya Leo sambil menoleh ke belakang Menatap hangat wajah kesayangannya Tatapannya selalu berubah teduh jika berhadapan dengan sang kekasih Ale diam seribu bahasa Sementara Leo yang melihat sikap Ale tak biasa merasakan darahnya naik ke kepala Bayangan tentang bagaimana pria Jepang itu memandang wanitanya beberapa waktu Lalu langsung muncul dalam benak, dan Leo sangat tidak menyukainya Sayang, apa kamu ingin bicara dengannya, Ham? Leo kembali melayangkan tanya, namun dengan nada bicara yang semakin turun Ale menggeleng cepat, tidak Aku tidak punya urusan apapun dengan dia Ayo Ale melingkarkan kembali tangannya di lengan Leo Lalu dengan cepat membawa Leo pergi dari tempat itu Dia tak ingin membuka lembaran lama yang sudah basah dan terkoyak, perih Langkah mereka terhenti tepat di depan lobi Aku lelah Maaf Sepertinya aku tidak bisa menemanimu sampai acara selesai Ale melepaskan lingkaran tangannya di lengan Leo Leo menautkan alisnya, apa karena pria Jepang tadi? Tanya Leo tanpa basa-basi Tidak, aku memang benar-benar lelah Ale menyangkal Namun tanpa Leo tahu sebenarnya Ale benar-benar lelah Wanita cantik itu butuh istirahat, semua yang terjadi hari ini sangat menguras adrenalinnya Belum selesai masalah Irham, kini kedatangan Yuta mampu mengobrak abrik memori masa lalunya yang sudah Ale kubur sedemikian hebat Katakan sejujurnya, apa karena pria tadi sikapmu jadi berubah Leo ingin Ale mengatakan sekali lagi, bahwa pikirannya salah, dugaannya sama sekali tidak benar Sungguh, Leo sangat takut kehilangan wanitanya Ada apa dengan masa lalu mereka? Hubungan seperti apa yang mereka jalani dulu? Kenapa kekasihku itu begitu gugup saat bertatapan dengan pria tadi? Tidak, jawab Ale begitu mantap Tak ada keraguan dari sorot matanya Namun malah semakin membuat dada Leo terasa berat untuk bernapas Ale lalu melangkah pergi menuju parkiran di mana mobil dadinya berada Tanpa mengatakan apapun, Leo merubah langkah kaki jenjang wanitanya hingga berlawanan arah Kini langkah kedua sejoli itu malah menuju ke mobil sport yang Leo gunakan Untuk berangkat menuju ke tempat acara alias perusahaan baru Aku tidak akan membiarkanmu pergi sampai masalah ini selesai Kita ke apartemenku Leo meminta dengan mata elangnya untuk Ale segera masuk ke dalam mobil Setelah memastikan Ale duduk dengan benar di jog penumpang Pintu mobil pun langsung Leo tutup rapat Pria itu lalu berjalan memutar dan segera naik ke mobil sportnya Di sepanjang jalan tak ada pembahasan apapun Leo fokus menyetir dengan menahan emosi Sementara Ale, dia lebih memilih untuk membuang pandangan keluar melalui jendela mobil tersebut Berkali-kali terdengar suara tarikan napas panjang dari pria itu dan hembusan napas yang begitu berat Namun Ale hanya diam Saat mobilnya terjebak di lampu merah Leo memberanikan diri untuk memegang tangan Ale yang berada di atas kedua pahannya yang mulus tanpa noda barang setitik Maaf Gumam Leo membuat Ake memutar lehernya Juk, Leo meng satu umpunggung tangan Ale begitu mesra dan hangat Apa aku tadi terlalu berlebihan, sayang Tanya Leo dengan tatapan sendu Aku mohon, katakanlah sesuatu, sayang Jangan diam terus seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya